Halo Broku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Raja Naim di channel kita Di video kita kali ini Siang-siang Kita mau bahas satu buah hape Ini adalah hape Xiaomi Harganya murah Cuma sekitar 400 ribuan Tepatnya saya di 410 ribu Sampai dengan 450 ribu Yaitu Xiaomi Redmi 2 Ini RAM 1 per 8GB Dan udah support di jaringan 4G LTE Jadi saya pernah Dan sering bahas video-video Tentang hape-hape distributor Yang udah gak worth it lagi untuk beli Dan sebenernya ini masuk dalam list saya Tapi kita coba aja Unboxing dan review Singkat hape ini Apakah memang gak layak untuk dibeli Atau gimana sih tingkat ketidaklayakannya Oke langsung aja kita unboxing dulu Yuk barengnya Jadi di dalam kotak Kita bakalan dapat unit hapenya Kemudian ada silikon dan anti-goresnya Yang udah terpasang nih Mungkin bonusnya ya Kemudian ada buku panduan Selanjutnya ada kabel data Dan kepala chargernya Poin utama dari hape ini Yaitu murah ya teman-teman Udah 4G jaringannya Kemudian juga udah support dual SIM Ada slot memory card Dan juga udah Android ya Hpe Android 400 ribuan udah 4G Itu sih sebenarnya udah bagus ya Oke selain kualitasnya sih ya Kalau dari segi spek sih udah lumayan Jadi kalau dipake untuk usaha Misal khusus HP WA Atau SMS Atau telepon Itu udah cukup sih Atau sekedar nonton Youtube Instagram Atau FBN aja sih Sepertinya udah memadai Asal kita gak banyak nyimpan data Harusnya sih cukup Karena memorinya cuma ini 8GB Itu pun udah kemakan sistem 4GB Jadi sisanya paling sekitar Kurang lebih 4GB aja Untuk aksesorisnya sendiri Terutama di charger Saya kira sih gak ori Sepertinya ya Karena banyak dari charger Seperti ini tuh gak lama Tahannya Itu berdasarkan pengalaman Beda dengan charger Bawaannya ketika hape ini Baru keluar dulu Jadi saran saya Kalau mau hape ini Lebih lama tahannya Pake charger lain Yang lebih berkualitas Misalkan merek pigeon Pipan Atau kalau mau ya Cari ori Xiaomi ya langsung ya Atau kalau mau lebih mahal Lagi cari yang branded Lain seperti itu Aukey dan sebagainya Karena kebanyakan kasus Hape ini memang sering sih Kena blank layar di Apa Karena kebanyakan kasus Hape ini memang sering kena Blank di layar sentuh Atau mati tiba-tiba Atau bootlap Atau mentek li logo ya kan Kemudian sinyalnya hilang Tiba-tiba Dan salah satu penyebabnya itu Ya karena charger orinya Yang mana Buat arusnya gak stabil Oke jadi itu Untuk hasil fotonya sendiri sih Itu udah lumayan Tapi ya biasa Bisa aja untuk standar HP sekarang Tapi ya masih bisa terpakailah Untuk hasil fotonya videonya itu Seperti ini Jadi itu dia teman-teman untuk hasil Foto dan video dari hape murah saat ini Redmi 2 Cuman 410 ribu aja Kita bilang lah 400 ribu Dan ya Kalau foto sih sebenarnya masih oke aja Video juga masih oke lah ya kan Tapi kalau dibandingkan standar Hape sekarang ya jauh Tapi di harga segini itu udah mantap Apalagi jaringan juga udah 4G Tapi masalahnya Kalau kita beli online Itu kadang banyak ya keluhan-keluhan pembeli gitu Yang seperti baterenya gak fungsi Kemudian juga tiba-tiba mati Atau layar ngeblank Atau jaringan gak ada Dan banyak keluhan-keluhan dari hape ini sih Sebenarnya kalau kita ya lihat Review-review pembeli yang ada di berbagai macam marketplace Kesayang kita ya Tapi sebenarnya kalau secara harga Hape ini masih worth it ya Dan ini pun saya lihat sih Masih aman-aman aja sih ya Entah besok atau lusa Atau seminggu ini bagaimana Saya gak tau juga Tapi kalau teman-teman masih mau tetap beli hape ini gitu ya Dan pakainya untuk sekedar WN atau YouTube-an gitu aja Atau sekedar ya social media-an aja Saya rasa masih oke Tapi sarannya kita harus beli di toko-toko offline aja Atau di konten offline lah juarannya Atau COD-an langsung dengan si penjual Ya kita bisa cek barangnya langsung kan Sebelum kita beli gitu Tapi kalau untuk teman-teman beli online Saya gak sarankan untuk beli barang-barang seperti ini sih ya Apalagi tipe-tipe hape yang udah tahun lama gitu Xiaomi tahun lama seperti Xiaomi Redmi 1 Xiaomi Redmi Note 2 Xiaomi Redmi Note 3 Itu juga udah mulai bahaya dalam tanda petik gitu Untuk dibeli Redmi 2 ini juga termasuk Tapi kalau teman-teman beli offline Dan udah cek barangnya itu dan kira-kira bagus gitu ya Ya udah gak apa Tapi pastikan juga ada garansi dari si penjual Enaknya beli offline sih itu ya Ada garansi gitu kan Dan kita kalau pun rusak ya tinggal ke konten aja Tinggal tanya gitu Kenapa nih hapenya gitu Tapi kalau kita beli online Ya mungkin Pembeli itu ada nanti 100 pembeli 90 diantaranya itu bagus belinya Barangnya yang didapat Tapi ada 10 orang atau ada 2 orang Yang dapat barang yang mati layar Kemudian sinyal gak ada Dan apalagi Dan apesnya 2 dari orang tersebut Ya kita Jadi ya hindari Oke itu aja untuk video ini Semoga bermanfaat Dan itu aja tips dari saya Kalau mau beli barang distributor Yang kira-kira masuk dalam list Gak aman untuk dibeli Boleh beli langsung ke offline gitu Atau TODN Supaya kita bisa cek langsung kondisi barangnya Dan pastikan ada garansinya Oke itu aja Semoga bermanfaat Jangan lupa komen Dan juga subscribe channel kita ini Supaya jenis terus berkembang Dan sampai jumpa di video kita berikutnya Wabarakatuh Selamat menikmati Wabarakatuh Terima kasih.